Intro Memiliki keistimewaan panca indera yaitu bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata memang bukan sebuah keinginan tapi lebih kepada sebuah anugerah. Itulah yang dirasakan oleh chef seksi Aiko yang terlahir sebagai anak indigo. Ya, pemeran neneng di sinetron sajadah cinta Maryam ini mengaku sudah sejak kecil memiliki kekuatan melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa melihatnya. Namun dia menegaskan kalau dirinya bukanlah paranormal seperti yang dianggap banyak orang selama ini sebab ia hanya memiliki kelebihan bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus atau gaib. Lantaran banyaknya permintaan para pemain dan kuru untuk menerawang lokasi syuting agar aman saat menjalani syuting, maka wanita yang pernah akan dilamar sehat pun jami itu berusaha untuk menunjukkan kelebihannya dalam menerawang salah satu kamar yang ada di lokasi syuting. Kepada alam pemeran menceng, dalam sinetron sajadah cinta Maryam. Berikut gaya Aiko disertai dengan rasa takut Alan saat menerawang berikut ini. Kan, tadi kan banyak yang request nih ya sama aku katanya mendeteksi tempat ini kayak gimana. Cus yuk! Cus yuk! Cus yuk! Cus yuk! Cus yuk! Kita syuting di sini! Cus yuk! Cus yuk! Kita syuting di sini! Kita syuting di sini! Enggak! Dih! Jangan nyari-nyari keluarga saya sih! Ember! Ah sepupuluh enggak ember! Oh tak akut! Nah itu kalau misalnya aku melihat ya pertama masuk lokasi syuting pertama banget ya. Pertama banget ya Mince, inget enggak lo pertama banget. Itu kalau nggak salah kita mau malam kan. Ngapain malam dan kamar sana masih ada tempat tidurnya. Nah tempat tidurnya itu kan kayak gini. Entah enggak sih pojokan yang sebelah sana itu sebenarnya ada cewek. Deket-deket-deket ininya. Nah kalau di situ lebih... Lebih enggak. Lebih-lebih enggak. Eh? Ah udah. Kan dari awal gue ada cerita. Oke mau biasa kita udah menerang salah satunya. Bagian dari kamar ini. Itu anak kecilnya ya. Bisa lucuan dia Bo. Dia dia lucu Bo. Dia lucu. Enggak. Lu serem. Terus kalau di situ lebih ke anak kecil. Jadi barang-barang kecil suka diumpeti. Oh iya. Tapi ntar ketemu. Tapi ntar ketemu. Gitu. Gak di sini. Pak. Pemirsa pulang aja gak? Di sini aja. Pemirsa kita udah nyari. Udah ketemu setannya satu. Ketangkep kamera ya. Penampakannya. Penampakannya udah kelihatan. Yang lain sih gak kelihatan. Karena rumah itu kan gaib lah ya. Kelebihan yang dimiliki Aiko dalam menerawang lokasi dengan menggunakan indera ke-6 yang terlihat serius. Seakan berbanding terbalik dengan perannya sebagai nenek di sinetron sajadah cinta Mariam. Ya. Di sinetron yang kini tayang setiap hari pukul 5 sore itu. Aiko yang berperan sepengaja Tante Menor dengan ciri khas logat bahasa Sundanya yang kental. Mampu membuat heboh alir cerita. Sebenernya sih kalo misal diajak ngobrol kayak gini bahasa Sunda aku masih gak bisa ya. Tapi kalo dibantu pake skrip sedikit aku mengembangkannya. Masih bisa. Terus satu lagi aku tuh bukan orang yang... Apa namanya aku bukan orang yang... Ini kan aku kalem ya maksudnya gak yang kecicilan semua segala macam. Sedangkan di peran yang ini neng-ingi neng kecicilan, kepo, tukang ngegosip, rumpi, provokator. Pokoknya semuanya menor. Pokoknya gitu deh pokoknya orang paling apa ya... Paling nyentrik deh satu kampung gitu. Paling nyentrik deh satu kampung.